Halo guys, kembali lagi ke channel Tanto Toyota ya Hari ini kita ada 1 unit Toyota Calia tipe G Automatic Ini warna abu-abu ya, warna grey Oke, langsung aja kita lihat tampilan kuncinya Tampilan kunci Calia seperti ini ya Untuk tipe G-Matic ya Ini ada tombol lock dan tombol unlocknya ya Seperti ini tampilan kunci dari Agia tipe G-Matic Oke, langsung kita lihat ke bagian depannya ya Di sini kita lihat tampilan grill depannya Modalnya seperti ini Oke, di atas ini warna krom ya Kromnya agak gelap, seperti dark chrome seperti itu Kemudian bawahnya, nisnya seperti ini Garnish-nya Oke, kemudian ke bagian bawah Bamper bagian bawah, modalnya seperti ini Selanjutnya kita lihat desain lampunya ya Nah, model lampunya seperti ini Ya, lampu dekat, lampu jauh Sudah LED ya Kemudian ini Lampu senjanya masih halogen Kemudian lampu sennya ada di bawah ya Halogen Seperti ini tampilannya Kemudian ke bagian bawah Toclampnya masih halogen ya Seperti ini tampilan Toclamp dari Agia tipe G-Matic Untuk cutter Toclampnya Ini warna hitam mengkilat Seperti ini tampilannya Selanjutnya untuk ruang mesinnya Kita buka kap mesinnya dulu ya Nah, seperti ini tampilan ruang mesin Dari Calia tipe G-Matic Ya, memakai mesin 1200 cc Dual PPTi Dan untuk kap mesinnya Sudah dilengkapi dengan peredam Selanjutnya kita lihat ke bagian samping ya Di sini desain veleknya Dual Tone seperti ini ya Untuk kalian ya Tipe G-Matic Sudah memakai velek ukuran 14 inci Oke, selanjutnya sudah ditambahkan juga Ada matgat ya Ada matgat Kemudian di atasnya di sini ada logo Dual PPTi Kemudian untuk spionnya Sewarna body ya Di spionnya ini juga sudah ada Lampu sen Kemudian sudah ada talang air juga Selanjutnya kita lihat Door handle dari luar ya Sewarna body ya Seperti ini tampilannya Kita buka Oke Untuk panel pintu bagian dalam Kita lihat modelnya seperti ini Warna hitam Ya Bahan hard plastic Kemudian door handle dari dalam Chrome Kemudian di sini ada tombol-tombol Untuk power window-nya Ada window lock Kemudian di sekelilingnya ini Ada list warna silver Seperti ini Kemudian di bawahnya lagi Di sini ada sedikit kombinasi warna ya Coklat gelap dan warna hitam Seperti ini Kemudian cover speaker-nya Tampilannya seperti ini Selanjutnya kita lihat Ke bagian joknya Jok depan Untuk penumpang depan Dan driver Seperti ini tampilannya ya Warna Coklat gelap Ya ada motif Seperti ini Bahan kain Headpress-nya Masih nyatu Seperti ini ya Selanjutnya kita lihat bagian dashboard Di sini dashboardnya Bahan hard plastic ya Kemudian ke bagian bawah Di sini Kisih-kisih AC-nya bulat Desainnya seperti ini ya Dan ada Lingkaran chrome di sekelilingnya Kemudian dia ada juga Kombinasi warna ya Ini warna coklat gelap Ini warna hitam Ke bawah lagi Kita lihat di sini ada Tombol untuk pengaturan Electric mirror Ya Dan ini untuk Retractable mirror-nya Bisa melipat spion Secara otomatis Next ke bagian bawah lagi Di sini ada laci penyimpanan terbuka Ya Modalnya seperti ini Selanjutnya Di sini ada Tuas untuk membuka Kap mesin Dan untuk membuka tanki minyak Ada di sebelah sini Nah di sini juga ada Tempat penyimpanan terbuka Seperti ini ya Di samping kisih-kisih AC Selanjutnya kita lihat Ke bagian dalam Bagian setirnya ya Setirnya tampilannya Seperti ini Ada kombinasi warna silver Di kiri dan kanan Kemudian ada Tombol untuk audio Steering switch Kemudian di sini Switch untuk lampu-lampunya Ini switch untuk Wipernya Nah desain speedometernya Seperti ini tampilannya ya Kemudian ke bagian tengah Kita lihat desain kisih-kisih AC-nya Modelnya seperti ini teman-teman Ya Dan untuk audionya sudah touchscreen ya Di sini juga ada Slot untuk USB Kemudian ke bagian bawah Di sini ada tombol untuk hazard Next ini tuas personal linknya Ya seperti ini tampilannya Ini ada slot untuk kartu Ya kemudian Ini adalah Switch untuk AC-nya ya Seperti ini tampilannya Dan di sini ada panel Warna silver Selanjutnya ke bagian bawah Di sini kita lihat ada Laci penyimpanan terbuka ya Next ke bawah lagi Di sini juga Ada Satu slot Power outlet 12V Kemudian di sini juga ada Laci penyimpanan terbuka lagi Nah di sini juga ada tambahan ya Ditambahkan Konsol bagian tengah Di sini ada cup holder Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka Dan ini bisa untuk Koin-koin Next ke bagian tengahnya Kita lihat Di sini tuas untuk Rentangannya ya Selanjutnya Di sini kita juga bisa Mendapatkan Amres Ya Yang bisa diturunkan Dan dinaikkan seperti ini Oke selanjutnya Kita lihat Laci penyimpanan terbuka Bagian penumpang depan Modelnya seperti ini ya Nah untuk Pilar A Dan pelafon Ya ini desainnya warna hitam ya Seperti ini Pelafonnya juga warna hitam Ya Next kita lihat Sunvisor Untuk penumpang depan Sudah ada cermin Kemudian untuk Posisi driver Di sini juga Sudah ada cermin Di sini lampu kabin Depan ya Modelnya seperti ini Masih halogen Dan ini tampilan Untuk model spion Di bagian tengah ini ya Untuk melihat Ke bagian belakang Selanjutnya Kita ke baris kedua Kita lihat Door handle Membuka dari luar Ya Modelnya seperti ini Sewarna body Ya Kita buka ya Kita lihat Model panel pintunya Desainnya seperti ini Teman-teman Bahan Bahan plastik Warna hitam ya Door handle dari dalam Warna krom Kemudian di bagian bawahnya lagi Kita lihat Di sini ada tombol power window Dengan garnish Warna silver Seperti ini Di sini ada Cup holder Kemudian Untuk design cover stickernya Modelnya seperti ini Next kita lihat Ke kursi baris kedua ya Nah seperti ini Tampilan kursi baris kedua Bahan kain ya Warna coklat gelat Ada motif Seperti ini Headrestnya lengkap ya Ada tiga Kemudian kita lihat Di belakang kursi driver Sudah ada Tempat penyimpanan Seperti ini ya Sama dengan di belakang Kursi penumpang depan Juga ada tempat penyimpanan Ke bagian tengah Di sini ada Satu slot Power outlet 12V Selanjutnya Ke bagian atasnya Kita lihat Untuk kalia Tipe G-Matic ini Dilengkapi dengan Ini namanya Seperti Exos pan Seperti itu ya Dia bukan AC double blower Tapi di sini Berfungsi untuk Menyerap AC dari Depan ya Udara dingin dari depan Dan di Alirkan ke Baris kedua Dan baris ketiga Melalui kisi-kisi ini Oke Nah Seperti ini Keseluruhan tampilan Dari Dashboard Tipe G Automatic Selanjutnya Kita lihat Ke bagian belakangnya Di sini Kita lihat Real spoilernya Tampilannya Seperti ini Kemudian Sudah Dilengkapi dengan Spin Antena Desain lampu belakang Modalnya Seperti ini Kemudian di sini Ada list Warna Chrome Chrome-nya gelap ya Dark Chrome Seperti itu ya Kemudian ini Wiper belakang Kemudian Kita lihat Di sini ada Logo kalia Dan logo Tipe G Desain bumper Bawanya Modalnya Seperti ini Sudah Dilengkapi juga Dengan Parking sensor Dan juga ada Parking kamera Dan di sisi sebelah kiri Di sini ada logo Astra Toyota ya Oke Selanjutnya Kita buka Pintu bagasi belakang Nah Seperti ini Tampilan bagasi belakang Dari kalia tipe G Ini masih cukup luas ya Walaupun Tiga baris Kemudian Untuk baris ketiga Kita lihat Ini joknya Sudah dilengkapi Dengan headrest ya Seperti ini Tampilannya Kemudian Di sebelah kiri Dan sebelah kanan Di sini ada Cup folder Dan juga ada Laci penyimpanan terbuka Seperti ini Tampilannya Kemudian Untuk melipat Kursi baris ketiga Di sebelah kiri Di sini ada tuas Tinggal kita Tekan Kita turunkan Sandarannya ke depan Seperti ini Kemudian kita tarik Tali yang ada Di bagian belakang ini Nah seperti ini Kalau kursi baris ketiganya Terlipat Dan kondisi bagasinya Menjadi seperti ini Nah seperti ini Keseluruhan tampilan Bagian belakang Dari Kalia Tipe G Automatic ya Oke teman-teman Inilah keseluruhan Tampilan dari Kalia Tipe G Automatic Warna Abu 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!